Terima kasih masih bersama kami pemirsa timnas Indonesia resmi mendapatkan tambahan amunisi dua pemain naturalisasi Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun telah menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia. Bertempat di kantor Kemenkumham Jakarta, dua pemain naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia hari Senin. Komisi 10 DPR RI sebelumnya telah menyetujui pemberian status ke warga negaraan untuk kedua pesepak bola tersebut. Tom Haye dan Ragnar pun kini sudah melepas status ke warga negaraan sebelumnya, yakni warga negara Belanda. Tom Haye dan Ragnar kini sudah bisa bersiap untuk memperkuat skuad merah putih. Keduanya masuk ke dalam 26 pemain timnas Indonesia yang diproyeksikan pelatih Sintayong untuk melawan Vietnam. Laga Indonesia kontra Vietnam akan berlangsung pada ajang kualifikasi Grup F Piala Dunia 2026 sebanyak dua kali. Laga pertama pada 21 Maret di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta. Namun baik Tom Haye maupun Ragnar belum bisa diturunkan pada laga pertama tersebut. Pasalnya kedua pemain harus berpindah federasi dari KNVB ke PSSI agar bisa bermain bersama skuad Garuda. PSSI akan mengumpayakan Tom Haye dan Ragnar segera bermain di laga kedua pada 26 Maret di Stadion Maidin, Hanoi, Vietnam. Terima kasih telah menonton!